Intro Kantor pegadaian yang menyimpan berbagai barang yang digadaikan menjadi target penjahat. Sebagian pelaku menggunakan manus baru yang jejaknya nyaris tak terlacak oleh aparat kepolisian. Laporan ini akan menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali tiap hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusnaini dan seluruh perabat kerja menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan bantin. Salam, Turnback Prime menumpas kejahatan. Kami menuju kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kantor pegadaian yang beralamat di Jalan Raya Bogor merupakan salah satu kantor pegadaian yang dibobol komplotan penjahat. Total nilai kerugian seluruh korban hampir 2 miliar rupiah. Dari laporan kantor gadai Cilodong, kepolisian berhasil menangkap komplotan spesialis pembobol kantor gadai. Tercatat ada tiga kantor serupa yang pernah dicara pelaku. Kamera CCTV yang dipasang di kantor pegadaian cukup menggambarkan bagaimana pelaku demikian rapi menjalankan aksinya. Salah seorang pelaku yang menggunakan penutup wajah mengambil kursi agar dirinya bisa mematikan kamera tersembunyi. Tercatat dua kali ia melakukan hal serupa, tepatnya di lokasi kamera dipasang. Keberadaan pencuri di kantor pegadaian jelas mengagetkan karena pintu luar kantor pegadaian tidak terdapat kerusakan. Belakangan diketahui jika komplotan penjahat masuk dengan cara menjebol dinding yang bersebelahan dengan kantor korban. Dua bulan sebelum kejadian, pelaku sengaja menyewa ruangan yang bersebelahan dengan kantor pegadaian. Selain beraksi di Depok, para pelaku juga menjebol dinding tiga kantor pegadaian di Bogor, Bekasi, Jawa Barat. Dari laporan korban, penyidik memastikan komplotan penjahat ini telah beraksi sejak Februari hingga Mei 2018. Dan dikhawatirkan akan terulang kejadian serupa selepas lembaran saat kantor pegadaian di sebuah warga yang membutuhkan uang tunai.